ini adalah contoh dari peti ranodron yang akan kita buat salah satu binatang kurba yang bersayap lucu bukan? untuk membuatnya langsung saja kita singkirkan ini dulu oh iya untuk semua pelanggan saya dan yang melihat video saya tolong komentarnya dong komentar buruk, jelek, terserah lah yang penting ada komentarnya oke? oke kita singkirkan dulu kita mulai melipat saya menggunakan kertas berwarna hijau disini pertama kita lipat kertas tepat di bagian sisi tengah kita lipat secara horizontal oke? setelah itu kita buka kembali lipatannya kita lipat lagi sisi bagian kanan ke arah tengah juga sama secara horizontal mengikuti yang tadi kemudian saya putar dan saya lipat sisi yang sebelah kiri sekarang kanan lagi ya oke lah pokoknya sebelahnya oke? jika sudah seperti ini kita buka kembali semua lipatan kita akan melipat ke bagian tengah berlawanan dengan yang kita lipat tadi untuk lipatan yang kedua ini kita hanya melipat sebanyak dua kali lipatan bukan tiga kali satu ups kemudian kita buka lipatannya dan kita lipat yang terakhir dua kita lipat dua disini oke kemudian kita buka lipatannya dan disini masih ada wilayah yang belum terlipat biarkan saja kemudian kita balik kertasnya ini ada yang lipatannya banyak kita lipat secara diagonal disini seperti ini oke langkah selanjutnya kita buka kembali lipatan kita balik kertas ke yang berwarna putih tekan bagian tengah ini tet kemudian kita tangkupkan seperti ini dan tekan bagian atasnya seperti ini oke langkah selanjutnya kita melipat ini kesini jadi kita buat lipatan yang baru oke langkah selanjutnya kita buka kembali lipatannya sekarang kita melipat sisi ini kesini jika sudah kita buka lipatannya kemudian langkah selanjutnya kita melipat dari sisi yang ini sampai kesini tapi dalam posisi yang kita balik seperti ini oke kita lipat seperti ini biar mudah saya putar saja ya lebih mudah dari view saya disini seperti ini oke kemudian kita buka kembali lipatannya sisi ini kita lipat ke titik tengah disini kemudian kita lipat mungkin 2 atau 3 cm disini tidak semuanya untuk bagian kaki nantinya oke kemudian kita buka untuk yang ini kita lipat seperti ini oke saya lakukan pelan-pelan saja lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kemudian kita buka lipatannya kita lipat ke dalam kita balik lipatannya jadi seperti ini oke jika sudah tanggupkan seperti ini maka tampilannya akan jadi seperti ini langkah selanjutnya kita hadapkan ke posisi seperti ini kemudian bagian ini kita ambil seperti ini kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita ambil juga seperti ini dan kemudian bagian ini tinggal kita tanggupkan seperti ini oke langkah selanjutnya kita lipat bagian yang sudah kita lipat tadi segitiga seperti ini oke lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita lipat juga setelah itu kita buka kembali lipatannya buka satu kertas disini masukkan dua tangan kemudian kita lipat titik ini seperti ini biarkan ini mengikuti garis yang melipat tadi langkah selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya seperti ini dan kita lipat ke arah atas seperti ini sambil dirapikan langkah selanjutnya kita balik kertas kemudian disini kita juga akan melakukan hal yang sama tapi disini agak sedikit rumit karena ini ada bagian yang seperti ini ya ini kita ambil dulu kemudian kita lipat ke salah satu sisi seperti ini dan kita melipat juga titik ini seperti ini saya hadapkan ke sini biar lebih mudah ya jadi seperti ini ini kita lipat seperti ini sampai membentuk segitiga yang sama oke kemudian bagian yang ini tadi juga harus membentuk segitiga seperti ini kemudian bagian ini juga sama kita lipat menjadi segitiga yang lebih kecil seperti ini ini bisa kita pindahkan ke sisi yang ini kita lipat sampai lurus disini oke kemudian kita rapikan lipatannya untuk bagian yang ini juga sama kita lipat dulu seperti ini putar kemudian kita lipat juga ini untuk bagian kepala dan paruhnya kemudian kita buka lipatannya seperti ini oke jadi bentuknya nanti akan seperti ini langkah selanjutnya kita bisa mengambil kertasnya kemudian kita lipat bagian ini sampai ke sini semua seperti ini satu dan dua sehingga bentuknya seperti ini kemudian kita bagi dua lagi satu dua dan satu dua seperti ini dan bentuknya akan seperti ini kita rapikan dulu seperti ini seperti ini jika sudah dalam posisi seperti ini kita bisa melipat bagian ini ke sini dan bagian yang disebelahnya kita putar ke sini oke langkah selanjutnya kita melipat bagian ini seperti ini bagian ini kita buka sedikit kemudian kita melipat ini seperti ini kemudian bagian ini kita tutup kembali lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya saya putar kemudian saya putar ke sini ini dibuka kemudian lipat sisi yang satunya seperti ini oke kemudian kita lipat kembali ke sisi yang sebelumnya langkah yang selanjutnya kita pegang seperti ini ini agak sedikit rumit ya karena kita akan melipat bagian ini seperti ini di titik ini kita lipat sampai membentuk seperti ini terus kita lipat terus sampai ke sini oke sampai dalam posisi seperti ini kemudian bagian ini bisa kita lipat untuk jadi paruhnya nah bagian yang ini juga sama kita lipat seperti tadi oke seperti ini yuk dan ini kita luruskan kemudian bisa kita pinch sedikit di sini seperti ini dari bentuknya dari bentuknya akan seperti ini kemudian untuk bagian sayapnya kita melipat dari sini sampai ke sini seperti ini oke atau kita mau dari sini ke sini juga tidak apa-apa dari seperti ini oke lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya ini agak sedikit sulit oke seperti ini oke jika sayapnya sudah dilipat sekarang kita pindah ke bagian belakang di sini kita buka seperti ini nah di bagian ini kita membukanya pelan-pelan kita melipatnya dua kali yang pertama seperti ini sampai ke garis yang kita buat kemudian kita akan melipatnya lagi seperti ini nanti ya kemudian bagian belakang ini akan terlihat kas lipatan tadi kita tangkupkan seperti ini nah oke kemudian bagian depan tinggal kita lipat seperti ini satu lagi sampai ini sejajar seperti ini oke atau lebih mudahnya kita buka dulu saja biar tidak repot ya seperti ini langkah selanjutnya kita melipat ini ke arah dalam kemudian sampai lipatan di sini serit ke sana oke dari seperti ini ya 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 peteranodon nah kemudian kita melipat dari titik ini ke sini seperti ini oke oke loh nak si nak si si eh suting sebentar ya nah seperti ini benar yang sama untuk sisi yang satunya jika sudah seperti ini kita bisa menekannya sedikit seperti ini kita tekan oke sampai menghadap ke arah depan seperti ini lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya kita tekan menggunakan tiga jari seperti ini oke nah dan inilah peteranodon curasipak origami petiranodon terima kasih telah menyaksikan jangan lupa like kita tinggal rapikan saja dulu ya share komentar serta berlangganan dan sampai jumpa lagi wow 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 Terima kasih.